Intro Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Thaisnow, bareng saya ada si Gaji, welcome to the club Intro Yup, ini adalah video lanjutan dari unboxing yang kemarin teman-teman Yaitu unboxing LDRC Nissan Skyline GTR R34 teman-teman Nah, kali ini kita akan ngulik lebih jauh lagi Gimana sih performa dari si Nissan GTR ini teman-teman Jadi selain performa, ya kita mau ulik juga fitur-fitur yang ada di dalamnya Nah, ya selama sehari kemarin itu saya udah memainkan ini ya Walaupun masih belum bisa ngedrift secara maksimal ya teman-teman Tapi nggak apa-apa, kita coba ulik dulu Yang pertama, karena ini adalah RC Drift ya teman-teman Jadi, fitur yang jadi unggul itu yaitu Jiro teman-teman Jadi, di RC Drift ini tuh udah ada Jiro-nya Ini saya akan lebih dekatkan lagi ya teman-teman Biar kita sama-sama tau fungsi Jiro itu kayak gimana Jadi, kita nyalakan dulu Terus, ini remote-nya ya Kita nyalakan juga Nah, ini udah nyala Nah, Jiro itu kayak gini teman-teman Jadi, bannya itu memposisikan diri Supaya dia tuh lurus Jadi, kalau di jalan tuh kayak gini nih Bisa kelihatan nggak? Tuh Tuh, kelihatan Jadi, dia tuh langsung memposisikan diri lurus teman-teman Kalau nggak, dimainkan ini ya Steeringnya Jadi, dia tuh akan lurus Itu fitur yang pertama Nah, yang kedua Masih berubah dengan steering ya Di remote-nya ini Saya jauhkan lagi Itu disini ada fungsi B teman-teman Dimana B itu short press to switch between large and small steering Ini kalau misalnya B-nya itu nggak nyala Dia tuh small steering Maksudnya gimana? Nih bisa dilihat Dia tuh cuma segini dapetnya Padahal untuk dapetin drift yang oke itu harus lebih Angle-nya tuh lebih besar lagi teman-teman Maka disini ada fungsi B nih Kita pencet aja sampai nyala Nah, ini nyalakan Kita lihat ya Nah, tuh Bisa kelihatan nggak? Dia itu lebih Angle-nya lebih Lebih Besar ya teman-teman Lebih dari 45 derajat sih ini harusnya Nih Coba ya Kita akan coba Kalau Nih Nah, kalau misalnya kita matikan fungsi dari steering adjuster-nya Ini Nah, cuma segitu doang teman-teman Bisa kelihatan nggak? Nah, itu dia Ini fitur yang pertama Yaitu di pencetan B ini teman-teman Masih di steering Ini kalau kita pencet Agak lama ya Nah, sampai menyitit itu Ini akan keterbalikan teman-teman Jadi kalau tadi kita steering ke kanan ya Itu dia belok ke kanan Kalau ini kebalikannya Nih Nggak bingung ya Nih Kalau ke kanan Loh, dia itu ke kiri Kalau dia ke kiri Dia itu ke kanan beloknya Coba kita pakai mode drift ya Biar lebih kelihatan tuh Kita ke kanan tapi dia ke kiri Nah, itu dia fitur yang pertama dari LDRC GTR ini teman-teman Ini fitur steering ya Nah, sekarang kita masuk ke fitur selanjutnya Yaitu fitur Propo-nya nih teman-teman Jadi Ini tuh udah full propo by the way Ini kita perjauhkan lagi Maksudnya full propo itu apa? Nih Biar kelihatan kayak gimana ya Kayak gini aja teman-teman Nih Kalau kita gas Ya teman-teman Jadi Kita tuh kalau misalnya gasnya pelan Dia akan jalan pelan Kalau kita gasnya semakin Kencang Dia juga agak kencang Nah, begitu pula untuk mundur juga sama Dia juga udah full propo ya Jadi kalau misalnya kita gas mundur itu pelan Dia akan pelan Tapi kalau kita penuh Dia akan penuh Nah, itu dia Untuk fitur kedua ya Dari mobil ini Berkaitan dengan Turtle-nya Dan fitur selanjutnya Dia udah punya rem teman-teman Jadi nih Bisa dilihat ya Kalau RC biasa itu kan Kalau kita maju terus mundur itu Langsung mundur Nah, kalau ini enggak Dia itu mekanismenya rem Karena ini RC drift ya teman-teman Jadi Ini light perbedaannya ya Ini kan ada Lebihannya tuh Nah, berbeda kalau saya rem Dia langsung Pakem gitu loh teman-teman Ini berbedaannya ya Tuh ada Lebihannya Tapi kalau saya rem langsung Nih Dia enggak langsung mundur Tapi dia ngerem teman-teman Nah, kalau saya lepas Terus ini baru mundur Kalau kita lihat Di sini ya teman-teman Di Bagian LED remnya Ini juga Bakal beda nih Maju Saya rem Langsung nyala dia Kalau rem itu Dia 4-4 nya nyala teman-teman Tapi kalau mundur Dia nyala cuma 2 Nah, itu perbedaannya Untuk Fitur remnya teman-teman Itu Baru mundur nih Ini rem Itu untuk Turtle nya Nah, selanjutnya Masih di bagian Turtle teman-teman Ataupun gas ya Ini ada 2 mode Yang pertama ini mode standar Dimana huruf A nya itu Dia mati ya Tapi kalau misalnya Ini ada tulisan ya Short press to switch Between high and low turtle Jadi kalau misalnya A nya itu nyala Nih Keliatan nyala ya Dia itu akan Full turtle Ataupun high turtle ya Dia lebih kenceng Bisa liatkan di suaranya teman-teman Nah, ini kalau misalnya Biasa Dia cuma kayak gini Kita akan coba ya Ini Turtle biasa Ini high turtle Itu dia Nah Fitur selanjutnya Masih di turtle teman-teman Jadi kalau kita pencet A nya itu lama Saya bunyi tit gitu ya Dia akan kebalik teman-teman Jadi kayak Sama kayak steering tadi Dia akan kebalik Jadi kalau saya gas ke depan itu Dia akan mundur Nih Buat percobaan ya Biar kelihatan Nih saya gas Dia akan mundur Tapi kalau saya Mundur Dia maju Tuh Kayak gitu Jadi itu fitur Dari LDRC GTR Ini teman-teman Ini kita balikan lagi Ke semula ya Biar dia kalau maju Tetap maju Kalau mundur Dia mundur Nah itu dia Itu fitur Selanjutnya Nah fitur yang lain adalah Ini masih di bagian tombol ABC ini teman-teman Untuk C itu fokus ke LED Ya dimana kalau kita pencet C Itu dia akan nyalaikan lampu Keren banget ya Kalau kita pencet lagi Kita akan mati Nah kalau kita tahan C nya Dia itu hazard teman-teman Keren banget kan Tuh Hazard Oke Kita Lihat lagi Nah kalau belok Ini masih di LED ya teman-teman Dia akan jadi send teman-teman Langgu send Jadi kalau ke kiri Dia juga ikut nge-send ke kiri Tuh Bagian belakangnya juga sama Lihat Nah itu dia teman-teman Untuk seluruh fitur yang ada di remote ini But Gak cuma disitu aja Disini ada Ini potensio teman-teman ya Ini untuk mengatur Atau mengkalibrasi Dari Steering nya ya Kalau misalnya Ternyata dia Maju tapi Agak ke kanan Kita bisa atur aja nih potensio nya Bisa keliatan gak Nih Tuh Tuh kan Jadi di adjust aja teman-teman Nah Kira-kira segini biar lurus Nah segini ya Ini lurus harusnya Terus yang kedua Disini juga ada potensio Pilihan untuk Variable Zero nya ya teman-teman Kalau misalnya 0 nih Saya Ke 0 disini ada Tombol Potensio nya Variable nya dari 0 25 50 75 100 Saya akan 0 dulu Kalau 0 dia Zero nya mati Kelihatan kan Nah Kita akan ke 25 Nih coba teman-teman 25 Dia aktif Tapi Gak terlalu sensitif Sekarang kita masuk Ke 50 Dia udah lebih sensitif Tuh jiro nya Biar dilihat ya teman-teman Nah Kalau ke 75 Dia harusnya lebih sensitif lagi Tuh Kalau 100 Dia sangat sensitif Teman-teman Jadi Gerakan sekecil apapun Dia Bakal langsung ke tengah Gitu teman-teman Nah Jiro ini fungsinya Tergantung dari Driver nya ya teman-teman Jadi kalau misalnya mau Yang full otomatis Dia bisa di Jiro 100 ya Tapi saya biasanya di 50 sampai 75 Biar Nggak terlalu Otomatik ya teman-teman Karena kadang Kalau misalnya terlalu Sensitive itu juga Nggak enak Buat ngedrift Gitu Bisa langsung muter-muter Mobilnya Nah itu dia teman-teman Untuk fitur-fitur Yang ada di LDRC GTR R34 ini teman-teman Terus selanjutnya Di paket pembeliannya Kita tuh akan mendapatkan Ini teman-teman Kan di fiturnya Kemarin itu Kita di Kasih Di fiturnya kemarin Kita Dikasih tau ini teman-teman Adjustable Adjustable Inclination ya Jadi Untuk Adjustable Inclination Maksudnya gimana sih Nah ini Untuk menentukan Nih teman-teman Ceper atau enggaknya Ban Ini kemarin saya udah pasang Dua di depan ya teman-teman Kalau standarnya kan kemarin Dia sangat jauh Dari Ini Namanya apa ya Sparkboardnya ya teman-teman Tapi ini udah Lebih Ceper ya Nah untuk bagian belakangnya Belum saya pasang Sengaja saya akan pasangnya Di video ini teman-teman Kita deketin aja Nah Coba kita Pasang ya Kita matikan dulu Nah kalau mati itu Mobilnya mati Remotenya itu akan Bunyi Beep 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 Teman-teman Kita akan pasang Sesuai dengan Instructionnya sih Yang bagian Ini kan ada yang pendek Sama yang Panjang ya Ini Buat Adjustable Inclinationnya Kita Pencet dulu kayak gini Terus baru di Pasang Seperti ini teman-teman Nah Ini untuk yang sebelah Kanan udah terpasang ya Bisa dilihat Perbedaannya teman-teman Ini Yang Ini roda sebelah Ini kalau Kayak gini aja ya Biar Gampang Ini udah terpasang tuh Dia lebih ceper Ini Berbeda dengan yang Sebelah kiri ini Masih Masih jauh ya Kalau ini udah Lebih ceper nih Bisa kelihatan disini juga Dia lebih Deket sama bodinya Sedangkan yang Sebelah kiri Dia masih jauh ya Maka kita pasang yang Di sebelah Kiri juga Udah terpasang Kedua-duanya Di depan juga udah terpasang Jadi ini lebih Ceper ya teman-teman Dibandingkan sebelumnya Tuh Sama bodi Deket banget kan Ini Keren banget sih Ini buat drifting Harusnya udah Enak banget Ya itu dia teman-teman Untuk Fitur-fitur Dari LDRC Nissan Skyline GTR R34 ini Semoga Video ini tuh Bermanfaat buat teman-teman Semua informasi Yang mau beli Kit LDRC ini Bisa Ini jadi bahan Pertimbangan ya teman-teman Nah buat teman-teman Ataupun Drifter-drifter senior Bisa komen-komen di bawah ini Kalau ada masukan Ataupun Kira-kira Apa yang belum terulik Dari LDRC ini Nah like juga video ini Kalau teman-teman suka Dislike aja kalau gak suka Jangan lupa Subscribe channel ini ya Biar channel ini semakin berkembang Dan saya semakin semangat Untuk membuat konten-konten selanjutnya Jangan lupa juga Share ke teman-teman yang lain Biar Komunitas semangat kita itu Semakin besar Dan semakin banyak ya teman-teman Banyak yang teracuni nanti Oke Jadi teman-teman Buat kalian semua Stay safe Keep healthy And as always See you next time Tetap di Toysnope Marang saya Rizky Haji Welcome to the club Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax